Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih. 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 Dan sebagai anak Allah kita percaya dalam arti itu pelayanan itu adalah pelayanan untuk kita dipernamaya dengan Allah. Dalam lima-lima perasaan ini, Bang Paulus menegaskan tentang motivasi utama dalam memberitakan firman Allah, yaitu yang pertama, tahun aman Allah. Karena motivasi semua orang atau setiap orang itu berbeda dalam melakukan tugas yang menjawab dan dalam menjalankan berita-berita Tuhan dalam kehidupan. Di dalam semuanya, kita melihat bahwa Paulus tidak menjadi pengakuan manusia, tetapi dia mencari keselamatan yang daripada Allah. Artinya melakukan tugas yang menempatkan, pastinya adalah mereka menajak. Mereka beritakan, ikjir bukan karena inginan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi karena takut Allah. Tuhan, ketulusan yang mencari pujian dari Tuhan, ketulusan yang mencari pujian dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di awal Tuhan, para penelitian pujian telah menyampaikan ikjir di tanah kalimantan. Bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan dalam manusia. Mereka menunggalkan kenyamanan hidup demi menyampaikan peritaan ikjir di tanah kalimantan. Bahkan ada banyak kaum seramisi yang harus mati di tanah orang-orang kalimantan karena beritakan ikjir. Apa yang mereka cari dari kehidupan ini bukan untuk kenyamanan sejarah. Bahkan bahkan, bahkan mereka mau mencari bahwa Allah yang menjadi tugas dan mencari bahwa Allah yang ingin menyampaikan orang-orang kalimantan untuk mendapatkan bahwa yang hidup yang kekal di dalam Allah. Itu adalah karakter asli Allah Dalam kehidupan Para misalnya Mereka melakukan Pemorbanan hidup mereka untuk Kristus Dan korbanan itu adalah Pemorbanan yang luar biasa Dan mereka tidak mendapatkan Apa yang diberikan Oleh dunia Tapi mereka mendapatkan apa yang Diberikan oleh Allah Yaitu keseluruhan hidup yang berbicara Apa yang diberikan mereka Tidak lain adalah Allah Itu sendiri Tidak lain adalah kasih Allah Dan sebagai orang percayaan itu Kita diberikan Dalam pemerbanan dan melayani Mengasihi Dan melayani sesama Yang ditujukan oleh Keladanan Kristus Dan keladan hidup dari Kau di sukses Bapak ibu kami kasihi oleh Bapak Paul menjelaskan apa Dalam Kristus Kita adalah cinta Anubah Dan dia mengajakkan kita Semua orang percaya Yang melihat Kristus Yang melihat sesama manusia Bukan dari segi duniawi Bukan dari segi kebaikan itu Tetapi dari Dari apa yang pandang Dalam Kristus Supaya kita hidup Dan berada Dalam Kristus Dan kelemahan yang kita Yang akan dari kita Bukan menjadi alasan bagi kita Untuk tidak Menjadi orang yang baik Di hadapan Tuhan Kita mempunyai Allah Sebagai tanda bahwa Dikasikan darah-dikas Kebenaran Allah Dan terlumat Jadi firman ini Diajak oleh Duhan Hidup takut akan Allah Dan kenal sebagai Pengimpun Kristus Mengalami hidupan baru Dalam Kristus Dan melayani Sebagai keputusan Untuk menyampaikan Pesan Pengulian Kepada Dulu Karena Sekarang kita Tergerak Untuk dikuatkan Dalam Hidupan Tuhan Pada saat ini Menjadi orang Yang dipakai Oleh Allah Menjadi bagian Orang Yang mendamai Orang lain Dan mendamaikan Hati kita Dengan Allah Sehingga Pemberitaan Hidupan Tuhan Pengucaman Dari Lekapan Injil Bukan Hanya Sebagai Seremonial Tetapi Menjadikan Kita Sebagai orang Yang Hidup Pendamaian Kiri kita Dan hidup Kita Di dalam Tuhan Ketika Kita Diputus Maka Kita Harus Berani Bersaksi Tentang Perbuatan Tuhan Ketika Kita Diputus Di dalam Dunia Ini Kita Harus Terus Mengubah Dan Menjadikan Hidup Kita Menjadi Orang Dan Menjadi Manusia Yang Di Dalam Tuhan Bersyukur Kita Menerima Pekabaran Injil Dikai Dan Hari Pekabaran Injil Adalah Kabar Baik Dan Pekabaran Injil Pula Kita Telah Menerima Kristus Ini Telah Bersatu Dengan Hidup Kita Karena Itu Mari Kita Terus Beritakan Injil Sembari Kita Mencap Sungguh Atas Kebaikan Orang Tuhan Karena Tanpa Orang Tuhan Tanpa Berita Injil Yang Disampaikan Depada Kita Tanpa Berita Ini Maka Kita Tidak Akan Pernah Ada Dan Kita Tidak Pernah Menerima Keselamatan Itu Dan Tanpa Berita Anjil Tidak Ada Gereja Di Tanah Kalimah Tidak Ada Gereja Di Kuala Kepulas Tidak Ada Gereja Kepulam Yang Ada Seperti Saat Ini Jika Tidak Allah Yang Berkerja Dalam Hidup 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 Sebab itu Mari Kita Terus Melakukan Melakukan Perindahan Baik Dalam Hidup 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 Menyadari Bahwa Allah Yang Telah Memberikan Hidup Tidak Berikan Hidup Dan kolekasi awal Kita menerima Berkat dan pendapat Tuhan Yesus Memberkati kita Tuhan Yesus memberkati Kira-kira Amin Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih